Intro Halo guys, kembali lagi di channel Zambroni Channel yang bahas tentang dunia tanaman hias Kali ini saya akan sering tampak yaitu Cara mengatasi tanaman geladi yang kutilang Apa itu kutilang? Kutilang maksud saya adalah kurus tinggi langsing Hehehe, seperti itu ya Nah, seperti teman-teman lihat Di depan saya ini adalah tanaman geladi jenis geladi armi ya Dimana keindahannya menurut saya sangat-sangat bagus ya Sangat indah Kita deketin yuk Nah, ini dia Lihat bentuk daunnya, coraknya Nah Ini daunnya itu warna dasarnya hijau ya Lalu ada bercak-bercak berwarna hijau muda Bahkan ada sebagian warna putihnya ya Persis seperti seragam tentara ya Makanya disebut dengan geladi armi Ini daun yang besarnya Lalu ini daun yang agak muda Ya itu masih ini ya Warnanya masih agak pudar Warna hijaunya Lalu juga belum tegas banget ya Itulah keindahan dari geladi armi ya Tapi jangan salah Keladi armi ini sebelumnya Pada waktu saya pertama kali beli di tuang tanaman itu Kondisinya cukup lumayan mengenaskan ya Nah, ini menjawab pertanyaan-pertanyaan dari beberapa teman-teman sombat fans yang bertanya seperti ini Misalnya, kok tanaman kaldi saya itu tinggi Terus batangnya kecil hingga berkelok-kelok gitu Tidak lurus menuju ke atas Itu kenapa ya Nah, kali ini saya akan bahas tentang pertanyaan-pertanyaan seperti itu Seperti tanaman kaladi armi ini juga Pertama kali saya beli mengalami kutilang Kalau kurus tinggi langsing Untuk cewek sih cantik ya, bagus Kayak model gitu Tapi untuk tanaman kaladi yang mengalami kurus tinggi langsing itu kok jelek gitu penampakannya Nah, seperti ini misalnya nih Lihat, lihat baik-baik ya Ini adalah batang tanaman pertama kali saya beli keadaan seperti ini Nah, lihat kelihatan kan Ini Ya, ini ya Ini ke atas Habis ke atas terus belok ke kanan Nah, itu baru menuju ke daunnya Begitu juga dengan batang yang kedua ya Ini lihat Lurus ke atas tuh belok-belok-belok-belok Nah, langsung ke agak kanan Jadi jelek ya Apalagi yang pertama ini Sehingga belok-belok ke kiri ya Nah, itu Ini kalau saya lepas talinya dari tiang penyangga Maka dia akan robo Ini yang pas robo Ini yang kedua juga pasti akan robo Beda dengan yang ketiga ini Lihat Nah, lihat Ini kekar ya Nah, dua daun yang mengalami kutilang ini Itu saya dapatkan dari tukang tanaman Keadaan seperti ini Kemudian saya ikat menggunakan Ini Tiang penyangga ya Saya pindahkan ke pot baru Hasilnya ya seperti inilah keadaannya Tapi dengan kondisi daun yang sudah mulai segar ya Karena perawatan-perawatan yang saya lakukan Baik pemupukan, media tanam yang pas Sehingga warna daunnya itu bagus ya Nah, lalu muncullah Batang tanaman yang ketiga Nah, ini dia Nah, tara Anehnya Anehnya itu Batang yang ketiga Malah lebih tinggi Lebih kokoh ya Daripada Batang yang pertama dan kedua Harusnya nih Kalau tanaman biasanya Batang yang pertama numbuh Lalu yang kedua Nah, yang ketiga itu Biasanya akan lebih kecil Daripada daun yang pertama ini Yang daun yang pertama Ini daun yang kedua Ini pertama kali saya dapatkan dari tukang tanaman ya Nah, setelah saya rawat di rumah Akhirnya numbuhlah batang Atau daun yang ketiga Dan ini hasilnya Malah lebih tinggi Lebih kokoh dan lebih besar Lihat Bedanya ya Setelah saya melakukan perawatan di rumah Ini yang ketiga Itu Benar kokoh ya Beda ya Tuh, lihat Kokoh Tidak berok-berok lagi Nah, menjawab dari pertanyaan-pertanyaan itu Apa yang bisa saya lakukan Apabila kita membeli dari sebuah tanaman Atau tanaman kita setelah dirawat di rumah Itu mengalami kutilang seperti ini Yang saya lakukan pertama kali adalah Membuat tiang penyangga Nah, itu tiang penyangganya Buat teman-teman yang terlanjur Taman keladinya itu Batangnya bengok seperti ini Kurus tinggi langsing Bisa Diikatkan ke tiang penyangganya seperti ini Nah Itu ya Kita dekatin yuk Ini saya menggunakan Tiang penyangga bambu Lalu saya ikatkan dengan benang ya Benang Yang saya beli dari toko bangunan itu Lalu saya ikatkan ke Tiang penyangganya Ini tiang penyangganya Saya belah ujungnya Kemudian Talinya itu Saya selipkan di Bambu yang saya belah Ujungnya ini Ya Tentang cara pembuatan Tiang penyangga pada keladi Udah ada kok di video saya Cek aja ya Di playlist tanaman Di video channel saya Itu lengkap sekali Tentang cara Pembuatan keladi Hingga tiang penyangga Dan lain sebagainya Oke ya Yang pertama solusinya adalah Membuat tiang penyangga Lalu yang kedua adalah Tentunya Penempatan yang Jangan terlalu teduh Karena penempatan yang terlalu teduh Itu akan membuat tanaman Bingok seperti ini Nah Jadi emang Penyebab utama dari tanaman Yang mengalami bingok seperti ini Atau kurus tinggi langsi ini Apa sih Yang pertama adalah Kurang nutrisi Nutrisi yang kurang Hingga mengegembangkan Batangnya kecil Seperti ini Lalu yang kedua Penempatan terlalu teduh Karena penempatan terlalu teduh Maka biasanya Batang tanaman itu Kecil ya Tidak kokoh Beda dengan Pengenaan dari sinar matahari Langsung Tanamannya akan kelihatan Kokoh dan tegak Lalu Warnanya juga bagus ya Nah itu dia Lalu apakah kita harus Jemur dari pagi sampai sore Ini sudah saya Berikan ya Penjelasan tentang Keraman keladin itu Lebih baik dijemur Atau tidak Teman-teman bisa cek ya Di belas tanaman Nah Kembali lagi Apabila kita tidak sempat Untuk menjemur Tiap hari Atau tanaman keladinnya Belum siap Untuk adaptasi Dengan penyelidikan Sematahari Itu lebih baik Kita Jemur Seminggu Sekali aja Yaitu Matahari pagi Dari jam 8 B jam 9 Atau jam 10 Dijemur selama 1-2 jam Kalau tanaman ini Di adaptasikan 1-2 jam Masih Kokoh Tidak layu Berarti Tanaman ini Tidak masalah ya Sudah adaptasi Dengan papanan Sematahari langsung Tapi apabila kita Jemur 1-2 jam Kemudian tanamannya Itu layu Itu berarti Tanamannya Belum siap Untuk di adaptasikan Dengan penyelidikan Sematahari Jadi Kita bisa Mengurangi ya Dari jumlah Waktu Untuk penyelidikan Semataharinya Kita bisa Langsung Diambil ya Tanaman Keladinya Apabila layu Terkesir matahari Ke tempat yang Lebih teduh Ya Jadi Pertama Diberikan tiang penyaga Yang kedua Diberikan Pemupukan matahari Minimal Seminggu sekali Oke ya Yang ketiga adalah Tentunya Pemupukan Pemberian nutrisi Agar tidak mengalami Kulus tinggi langsing Seperti ini ya Karena ini bisa Juga disebabkan oleh Kekuangan nutrisi Nah Pemupukan yang saya lakukan Adalah Seperti biasa ya Yaitu Empat hari sekali Dengan pupuk organik Cara pembuatan Pupuk organiknya adalah Tidak bosan-bosan Saya sebutkan ya Yaitu 5 liter airbrush Dimasukkan dalam jerigen Lalu diberikan 2 tutup botol IM4 IM4 itu apa IM4 adalah Bakteri Yang didunakan untuk Formatasi pupuk organik Lalu Yang tiga adalah Gula merah Sebanyak 120 gram ya Kurang lebihnya Lalu dihaluskan Lalu dihaluskan Dan dicampurkan Ketiga bahan tersebut Kedalam sebuah jerigen Jerigenya ditutup Lalu dibiarkan selama seminggu Setelah seminggu itu Baunya seperti tape Berarti berhasil Nah apabila sudah seminggu itu Kita bisa carikan lagi Pupuk organik cairnya Kedalam sebuah Air bersih Yaitu air bersihnya berapa Air bersihnya adalah 5 liter Lalu pupuk organik cairnya Yang sudah seminggu itu Adalah Sebanyak Kurang lebih Satu gelas Atau tiga per empat gelas ya Lalu dicampurkan Nah setelah dicampurkan Itu barulah kita bisa Bergunakan untuk Penyiraman Akar dari Si tanaman keladi kita Di rumah Lalu seminggu sekali Bisa diberikan dengan NPK cair ya NPK cairnya itu Berapa dosisnya 5 liter air bersih Dan setengah sendok makan NPK Mendilautkan Dan diserimkan Ke perakaran tanaman keladi Seminggu sekali Kalau kita sudah terlanjur Belinya seperti ini Bengkong-bengkong Gak karuan Ikutin aja ya Setelah itu Baru perawatan Pemberian selamat hari Dan akhirnya akan tumbuh Nanti Yang sehat seperti ini Oke ya Gitu aja Video kali ini Semoga teman-teman Di rumah Yang mengalami hal Seperti ini Yaitu Tanaman keladinya Kutilang Kurus tinggi langsing Semoga video ini Bisa menjadikan Sebuah solusi Untuk Keladi Milik teman-teman Semua di rumah Oke ya Jangan lupa Subscribe Dan tekan Tombol loncengnya Agar dapat notifikasi Terbaru Oke gitu aja Sampai jumpa di video selanjutnya Halo guys Saya punya kabar baik Untuk teman-teman Para pecinta tanaman Di rumah Saya sekarang Sudah membuka Toko pertanian Secara online Yaitu Di Zambroni Forest Di toko pertanian Saya ini Menjual berbagai macam pot Mulai dari berbagai Ukuran dan jenisnya Lalu juga ada Berbagai macam pupuk Seperti pupuk NPK Dengan berbagai merek KCL TSP Dekastar Orea Meroke EM4 Lupuk organik cair Dan lain sebagainya Lalu ada juga Insekisida Herbisida Fungisida Media tanam yang siap pakai Sampai dengan tanaman hidup Seperti tanaman hias Anggrek Mawar Melati Dan sebagainya Lalu juga ada tanaman buah Seperti berbagai jenis Dari manga Jeruk Jambu Kelengkeng Dan sebagainya Semua itu bisa didapatkan Melalui pemasahan Di nomor WA berikut ini ya Ataupun ada di deskripsi channel saya Konsultasinya gratis Semua barang yang saya jual itu adalah Barang-barang berkuaca setigi dan terbaik Jangan lupa pesan sekarang ya guys Kalau mau subscribe channel saya Sekarang tombol sebelah tangan saya Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain Ada di sebelah kiri saya Tonton ya Jangan lupa guys Terima kasih telah menonton